Apakah hari itu mau dilakukan ketakuan sangat tidak? Kan nunggu hasil gelaporkan dulu, belum bisa berasumsi sekarang atau berandai-andai gak boleh hukum bidana. Kasus yang dilaporkan artis Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh masih terus bergulir. Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh ke polisi atas dugaan persetubuhan anak di bawah umur dan permintaan aborsi loli. Di tengah kasus itu, loli telah menjalani visum terkait apa yang dilaporkan ibunya, Nikita Mirzani. Kini hasil keseluruhan visum loli sudah keluar. Sebelumnya, Humas Pores Jakarta Selatan AKP Nurmadewi memastikan pihaknya sudah menerima hasil visum putri Nikita Mirzani, Laura Meizani Nasru Asri atau dikenal loli secara keseluruhan. Apakah Fadel Al-Fajar Bajideh kekasih loli bakal jadi tersangka? Advokat senior, Teguh Samudera, turut menanggapi soal hasil visum tersebut dan bagaimana proses penyelidikan bisa menjadi penyidikan sampai seseorang terlapor bisa ditetapkan sebagai tersangka. Hukum acaranya, hukum acara pidana yang jatuh dalam KUHAB, visum itu kan yang minta, itu pihak kepolisian. Pihak kepolisian minta visum dalam rangka proses penyelidikan atau penyidikan. Sehingga pihak dokter rumah sakit setelah melakukan pemeriksaan, hasilnya akan diberikan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan sudah menerima visum tersebut. Nah, visum tersebut bukan untuk diberitahukan kepada orang-orang yang diperiksa atau dimintakan pemeriksaan visumnya, itu bukan. Tetapi, itu adalah merupakan suatu hasil kerja kepolisian guna memenuhi kelengkapan perseratan proses-proses penyelidikan atau penyelidikan nantinya. Dan itu akan menjadi dokumen berkas perkara. Sehingga itu merupakan rahasia daripada penyidik atau penyelidik. Itu tidak boleh orang lain tahu. Atau tidak ada keharusan polisi memberitahukan kepada pihak-pihak yang ada perkara di situ, tidak boleh. Itu tetap menjadi hak atau rahasia daripada kepolisian itu sendiri, seperti itu. Oke, Pak. Jadi, selama ini, apa yang memutarakan kuasa hukum terlaku memutarakan hasil visum di depan publik? Nah, itu visum yang mana dulu? Kita kan nggak ngerti. Visum yang mana dulu? Karena kalau visum yang diminta kepolisian, biasanya pihak rumah sakit dalam keadaan tertutup akan disampaikan kepada pihak kepolisian. Tidak bisa disampaikan kepada pihak lain. Nah, yang dikemukakan itu visum yang mana, ya kita nggak ngerti, gitu. Kita nggak akan menanggapi hal-hal yang tidak seperti ketentuannya di dalam UHAP, gitu, proses kemacarannya. Tapi kalau yang ditunjukkan itu seperti hasil USB, di depan publik, maka hasil USB, siol, di depan publik, nggak saya tahu nih sama pinak loyal, pasarnya. Kalau ini tuh nggak ada, ini tuh sebenarnya yang borok, Pak. Ya, kita melihat ya kalau proses kumpidana, yang dijadikan patokan adalah apa yang diupayakan oleh pihak penyelidik atau penyidik, bukan yang lainnya. Nah, misalnya ada yang lainnya, ya silakan, misalnya, tadi pihak siapa? Terlapor. Ya, ya itu bisa aja digunakan nanti untuk membela, misalnya kalau sampai proses persidangan, jika perkaranya berlanjut, jika tidak ya digunakan untuk kepentingan klinenya, untuk menyanggah atau menyangkal hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dipegang oleh dirinya dan berikut-berikutnya yang dimiliki itu. Tetapi kalau yang visum sekali lagi, yang meminta visum itu mesti kepolisian sebagai penyelidik atau penyidik. Kemudian hasil visum itu tidak untuk dipublikasikan, tapi itu merupakan rahasia jabatan dari penyelidik atau penyidik. Nantinya itu akan bisa mempengaruhi hasil proses pemeriksaan, apakah penyelidikan, misalnya, oh ini hasil visum, perumpamaan misalnya penyidik menyimpulkan, dari hasil visum ternyata ada unsur-unsur terpenuhinya suatu tindak pidana yang disangkakan, misalnya. Nah itu nanti bisa meningkatkan menjadi tersangka kalau saat ini masih proses penyelidikan, jika itu memperkuat dari dugaan laporan dari pihak sip lapor. Setelah misalnya ditingkatkan menjadi penyidikan, tentu ada tersangkanya saat proses pemeriksaan bisa saja itu ditanyakan. Atau bahkan mendatangkan ahli kepolisian juga bisa. Dari hasil visum itu bisa ditanyakan kepada ahli menurut keterangan pendapat ahli seperti apa. Itu semuanya nanti dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan, yang disebut dengan BAP dan itu akan menjadi berkas. Hasil penyelidikan meningkat kalau memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan itu menjadi penyidikan. Jika penyidikan sudah selesai, alat buktinya sudah terkumpul dari keterangan minimum dua orang saksi yang menguatkan memenuhi unsur apa yang disangkakan. Dan ada alat bukti surat misalnya tentang visum dan keterangan ahli, akan dikonsultasikan atau disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan melakukan pemeriksaan atau kajian tentang berita acara pemeriksaan tersebut. Apakah sudah cukup memenuhi unsur-unsur dicangkakan atau masih ada kekurangan-kekurangan menurut pendapat jaksa. Apabila ada kekurangan-kekurangan, jaksa akan mengembalikan berkas dengan memberikan petunjuk-petunjuk atau saran-saran yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Guna memenuhi atau melengkapi berkas perkara tersebut agar unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang akan didakwakan nantinya, itu bisa dibuktikan. Itu proses seperti itu. Apabila sudah lengkap atas petunjuk jaksa, kemudian polisi melakukan pemeriksaan tambahan, sudah cukup semuanya selesai, disampaikan laporan lagi kepada pihak kejaksaan. Jika sudah lengkap, nanti kejaksaan akan ngasih tahu berkas sudah lengkap. Dan silakan diserahkan dan nanti pihak penyidik kepolisian akan menyerahkan berkas itu ke kejaksaan. Begitu prosesnya setelah berkas diterima oleh kejaksaan, dipelajari kejaksaan akan memberitahukan ke pihak penyidik kepolisian untuk menyerahkan tersangkanya dan barang-barang bukti lainnya. Misalnya ada. Seperti itu prosesnya. Pak, ini kemarin kan hasil bisung sudah diterima oleh pihak kepolisian. Nah, tingkatan lain itu, perkataan Bumas, Polonis Jawa Selatan akan digelar perkara. Apakah itu? Akan menggelar perkara? Benar, karena untuk apa? Dari hasil proses pemeriksaan selama ini, nanti para pihak akan menyatakan apa. Dan pernyataan dari pihak pelapor, pihak terlapor, itu nanti akan disimpulkan pihak kepolisian. Apakah pernyataannya nanti bisa menggugurkan bukti-bukti yang dimiliki untuk mengkonfirmasi apa bukti benar atau tidak, itu nanti hasil gelar perkara itu. Di dalam gelar perkara, akan ada tanya jawab, bahkan saling adu argumentasi antara penyidik atau penyelidik dengan pelapor maupun terlapor. Bahkan ada ahli, misalnya sudah minta keterangan ahli, ahlinya juga akan ditanyakan di situ, seperti itu. Oke, Pak Tenggung. Pak, bagaimana kalau untuk penetapan tersangka? Ya. Seperti apa, Profesor? Penetapan tersangka setelah gelar perkara, penyelidik ini yakin bahwa ada dua alat bukti yang cukup memenuhi unsur tindak pidana yang disangkakan, dari nanti gelar perkara itu, penyelidik akan menyimpulkan. Hasilnya seperti apa? Kalau penyelidik yakin ada minimum dua alat bukti yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang disangkakan, akan ditetapkan tersangkanya. Seperti itu, Pak. Nah, itu tergantung kebijaksanaan atau hak daripada penyelidik atau penyidik, sekarang masih penyelidik ya, untuk melakukan hal itu. Apakah hal itu mau dilakukan ketakuan tersangka? Tidak, kan nunggu hasil gelar perkara dulu. Belum bisa berasumsi sekarang atau berandai-andai, tidak boleh hukum pidana. Kemudian, setelah tetap tersangka, ditahan atau tidak, tergantung juga kepentingan penyidik nanti. Kalau tidak mau melarikan diri atau kooperatif dan sebagainya, ya itu nanti hak diskresi daripada kepolisian untuk melakukan itu, tidak gitu. Kecuali kalau misalnya disangsikan, misalnya. Kalau seseorang sampai misalnya disangsikan oleh pihak penyidik kepolisian, karena kita tersangka akan melarikan diri, akan menghilangkan barang bukti, atau akan mengulangi perbuatannya, nah polisi punya hak prilogatif untuk melakukan penahanan, penahannya gitu, seperti itu. Tapi pada umumnya, itu tidak bisa diraba-raba atau dipersepsikan, atau diangan-angankan, mesti begini, mesti begitu, enggak. Tapi hukumnya, seperti jalannya gitu. Saya yakin pihak kepolisian, saat melakukan proses pemeriksaan penanganan setiap perkara data akan berperluman kepada ketentuan dalam Tuhan. Juga ada peraturan-peraturan Kapolri yang mau tidak mau harus diikuti. Seperti itu.